selamat datang di channel pantasnya aja ya, soalnya kali ini pantasnya aja akan membahas beginilah tokoh-tokoh Upin-Ipin saat remaja yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga oke, ini dia videonya Ma'il memiliki nama panjang Ismail bin Ma'il yang bisa dibilang anak yang jago berdagang dan juga matematika satu, dua ringgit, dua ringgit, dua ringgit, dua ringgit nah, Ma'il dari kecil tampil dengan rambut mangkok belah tengah dengan baju hijau yang ada logo bintang di tengahnya dan juga memakai celana pendek berwarna biru nah, apa jadinya jika Ma'il tampak menginjak usia remaja ini ada beberapa fotonya saat Ma'il tampak remaja ya, bisa dilihat wajahnya masih sama ngeselinnya ya dan juga masih ada logo bintang di tengahnya, di tengah bajunya nah, coba lihat Jarjit memiliki nama panjang Jarjit Singh dia adalah seorang anak laki-laki keturunan India Punjabi meskipun dia masih bocah, tapi suaranya itu udah kayak bapak-bapak ya ya, pecah gitu loh maksudnya Jarjit jago berpantun dan juga bermain hulahu nah, kalau Jarjit mungkin pas remaja nambah kelihatan tuanya coba nih kalian lihat bisa dilihat, Jarjit masih sama mengenakan penutup kepala berwarna merah dan jaket warna biru yang kerennya, dari hulahu jadi anak basket ya dan kayaknya udah jago nih, main basketnya gitu mungkin, saat Jarjit menyetak poin dia akan ngomong Marvelous, Marvelous atau Mabeles-Mabeles gitu lah, biasanya Mei Mei memiliki nama lengkap Xiao Mei Mei yang merupakan salah satu teman upin-ipin dari keturunan Tionghoa China dan juga beragama Konghucu Mei Mei juga merupakan seseorang yang paling pintar di kelas dan dia suka membaca buku nih sampai larut malam karena itu dia memakai kacamata nah, gimana jadinya ya kalau Mei Mei beranjak remaja apakah tetap pakai wajah warna pink atau berubah gitu nah, ini ada fotonya nih disini bisa kita lihat Mei Mei memakai hoodie berwarna pink dan ada logo serta kuping kelinci kayak pas di episode pengembala biru-biru ya tapi bedanya itu biru-biru ya kalau dilihat sih Mei Mei ya tetap imut ada kacamatanya juga gitu ya kan Susanti merupakan anak yang bisa dibilang lemah lembut ya dalam kesehariannya dan Susanti sampai saat ini belum diketahui nama panjangnya mungkin ini ada sangkut pautnya dengan kesukaannya yaitu badminton seperti yang kita tahu nama Susi Susanti tidaklah asing di Indonesia khususnya pada olah-olah badminton mungkin nama Susi Susanti atau Susanti diambil dari Susi Susantinya ya itu mungkin sih nah, kalau Susanti ini bagaimana ya tampak remajanya? bisa kita lihat pada foto ini ternyata masih sama ya memakai jepitan rambut kalemnya tetep tapi jadi swag gitu loh gayanya lihat deh, ya kan? gimana menurut kalian? 2. Ehsan dan Fizi Ehsan memiliki nama panjang yaitu Ehsan bin Azharuddin atau bin bapaknya disini Ehsan merupakan ketua kelas dari kelasnya Upin Ipin ya yaitu kelas aman di Tadika Mesra Ehsan memiliki hobi makan dan cita-citanya itu ingin menjadi juru masak namun dia sangat cocok menjadi wasit atau pengadil ya kalau kita lihat nah gitu nah, saat kecil Ehsan berpenampilan memakai kacamata mengenakan kaos warna orangnya kotak-kotak kotak dibalik kayak diagonal dan bercelana panjang warna coklat nah, kalau remaja gimana nih kira-kira penampilannya si Ehsan ini? disini bisa kita lihat Ehsan masih memakai kacamata dan mengenakan rompi kain ya berwarna orangnya kecoklatan dan badannya itu masih gemuk mungkin dikarenakan doyan makan ya tapi bertambah tinggi tingginya bisa dibilang setara lah dengan teman-temannya gitu Fizi memiliki nama panjang yaitu Muhammad Al-Hafizi dia merupakan salah satu teman baik Ehsan disini Fizi merupakan anak yang baik hati kepada teman-temannya dan juga Fizi merupakan salah satu pecinta kucing nih sama kayak gue karena di rumahnya ia memiliki banyak kucing peliharaan penampilan Fizi disini bisa dibilang mengenakan baju berwarna biru dengan logo yang berbeda-beda bisa dilihat pada adegan-adegane ya ada yang logonya ini dan itu dan juga bercelana coklat nah kira-kira bagaimana tampak Fizi saat remajadat bisa kita lihat Fizi terlihat keren dengan mengenakan earphone dan juga memasang wajah cool gitu loh dan memasukkan tangannya ke kantong celana ditambah lagi cara memakai tasnya yang setengah doang pakaian yang dikenakan Fizi masih bertemakan biru dengan logo salah satu robot di Metro Millennium nah pokoknya Fizi secara keseluruhan sih keren jadi nambah keren 1 Upin dan Ipin Upin memiliki nama panjang yaitu Arufin bin Abdul Salam kalau Uipin memiliki nama panjang Arufin bin Abdul Salam mereka adalah tokoh utama dari serial Upin dan Ipin yang merupakan seorang kakak beradik kembar siam Upin dan Ipin dari season ke season berpenampilan sama saja nih bisa dilihat kalau Upin itu bajunya warna kuning dengan huruf U di depannya yang menandakan itu Ipin dan memiliki ciri dia itu kepalanya botak dan ada sedikit rambut di atasnya kalau Ipin bajunya warna biru dan ada huruf I di depannya yang menandakan itu Ipin dan palanya itu botak pelontos gak ada rambut sama sekali gitu mungkin pakaian Upin Ipin itu berbeda saat dia sedang bersekolah dan juga tidur seperti hal teman-temannya juga kalau kalian lihat ya nah bagaimana ya penampilan Upin dan Ipin saat remaja bisa kita lihat Upin memiliki rambut yang tipis atau botak sih itu tapi pokoknya gitu dengan hoodie warna kuning dan ada huruf U juga di tengahnya serta menggunakan headset yang dikaitkan ke lehernya kalau dinilai penampilan Upin jadi keren gimana ya cocok sih kalau bergaul sama Susanti tadi kalau dia dari pakaiannya nah kalau Ipin dia menggunakan jaket biru dengan huruf I di depannya rambutnya sih ketutupan kubluknya tapi bisa dipastikan itu botak juga gayanya juga keren sih Ipin mungkin anak atletik kali ya atau suka lari gitu lihat deh celananya sama sepatunya nah itu dia beberapa tokoh Upin dan Ipin saat remaja yaudah mudah-mudahan Upin dan Ipin bisa beranjak remaja ya biar kayak Naruto jadi Shippuden gitu maksudnya jadi gede lah masih banyak lagi nih karakter yang belum beranjak dewasa seperti Spongebob Squarepants Doraemon dan Nobita Shinchan ya dan lain-lain deh pokoknya yang belum gede-gede sampai sekarang sub indo by broth3rmax